Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel FIXAID Dimanapun kalian berada nonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja Sesuai dengan judulnya video kali ini, kita pengen nge-review fitur baru yang ada di helikopter Dan juga nyobain helikopter remaster, yaitu dari APAS ya, helikopter APES Ya APAS, APES, ya begitu lah pokoknya, ini dia helikopternya yang ada tier 2 Ini termasuk helikopter yang wajib banget kalian punya teman-teman ya Dan sekarang kalau kalian bisa lihat tuh, wih tambah keren cuy ya Dan ada kayak gigi-giginya gitu guys ya sekarang ya Dan kalau penampilannya sih, ini pendapat saya lebih bagusan yang sekarang daripada yang dulu ya Ya namanya juga remaster teman-teman ya Langsung aja kita cobain di mode offline ya, ataupun offline aja deh ya disini ya Disini kita cobain di Kepulauan Islandia aja ya Karena disini kita pengen cobain, katanya fiturnya itu kalau kita mendekati daratan ataupun gunung gitu Dia otomatis naik sendiri gitu loh pokoknya Dicobain sendiri aja, kita coba sendiri deh Biar kalian paham teman-teman Ah kenapa nge-lag ini? Oh enggak Pertama kita terbangin helikopter kita ya disini ya Sebetulan disini saya menggunakan kapal induk dan punya 3 helikopter cuy Mantep banget Wah Keren cuy, ini denger suaranya suaranya ya Kedengeran gak sih suara gamenya guys? Denger ya suara gamenya ya Ini gede-gede Gede-gede Udah mudahan suara gamenya kedengeran Suara helikopternya loh Tuh Zzzz Wih keren cuy Mantep gak sih? Zing Oke langsung aja kita majuin helikopternya teman-teman ya Disini ya Kalau pendapat aku ini udah bagus banget sih temen-temen ya Untuk masalah suaranya tuh gue suka banget Gak kayak dulu ya Kalau dulu tuh suaranya jelek banget cuy Sekarang mantep Kita majuin aja disini Katanya kalau kita mendekatin gunung Dia otomatis naik temen-temen ya Untuk masalah tembakannya masih sama ya Nah ini ya Tuh tuh oh ya Tuh otomatis naik guys ya Naik sendiri guys naik sendiri ya Jadi harus pelan-pelan ya Wih Wih Mantep temen-temen Sekarang kita bisa menjelajahi Lebih tinggi ya menggunakan helikopter tuh Mantep 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 Apakah dia turun kalau Kita Menjauh dari daratan Dari gunung gitu Tuh ya Coba ya coba lagi ya Tapi fiturnya udah bagus temen-temen ya Jadi kalau kalian menggunakan helikopter Kalian bisa naik Sendirinya Ini yang sendiri ya Jadi gak perlu kita gerakin Otomatis gitu ya Allah Kita cobain lagi helikopter yang lain deh Kita cobain ya Ada RAC deh Kita cobain dari sini Harus pelan-pelan ya Jangan sampai Kalian nabrak loh Jangan ada nanti kalian nabrak gunung Pelan-pelan aja Pelan-pelan Nah gitu kan Wah Mantep Keren temen-temen ya Keren-keren-keren Keren Ini udah keren banget guys Remaster tambah GG GG Aduh helikopter kita udah mau kat semua guys Aduh sayang banget Oke kita cobain lagi disini Tapi disini kita cobain di map arctic Apakah dia bisa naik sendiri Di atas ini nih Di pulau-pulau ini ya Coba nih ya Saya suka suara Ini nih Suara Suara helikopternya Keren coy Keren sih ini Helikopternya keren sih Remaster Nah ini lebih keliatan Mantep bro GG bro Oke apakah dia bisa Naik sendirinya Kalau di pergunungan SD Eh pergunungan Apa namanya Tebing S ya Namanya ya Coba ya Naik sendiri gak Apakah cuman Maksudnya itu Bisa di pulau-pulau gitu Kok gak naik ya Kok gak naik ya Gak bisa ya Oh bisa 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 kan Bisa kan Jadi harus bener-bener Waspada banget ya Jangan sampai kalian Malah nabrak gitu kan Dekat lagi Dekat lagi Coba Dekat lagi Ya Allah Tak bisa dong Berarti harus Bener-bener Kalau kayak Tebing gede Gini ya Kayak tebing gede Gini gak bisa guys Dia cuma bisa Kayak Tebing-tebing Yang kecil-kecil Gini ya Misalnya kayak gini Kan masih bisa nih Nah kayak ini Masih bisa guys Tadi ya Lama gitu loh Tuh Lama guys ya Bar Ya Bisa dibilang Fitur ini tuh Yang gak terlalu penting-penting Amat temen-temen ya Kalau masalah helikopternya Udah bagus Kalau fiturnya ya Gak terlalu Penting-penting aman sih Kalau pendapat gue ya Kita harus nunggu gitu loh Harus nunggu dulu Harus nunggu dulu gini Baru bisa naik Kadang gak mau naik gitu loh kan Ini gak mau naik deh nih Baru bisa naik kan Soalnya Gak ada pengaturan Naik turun-naik turun ya Cuman ada Manual gitu loh ya Eh manual Maksudnya otomatis gitu loh ya Coba ada settingan manualnya Mungkin lebih bagus gitu kan Ya It's okay sih It's okay It's okay Oke temen-temen Kayaknya itu dulu Tentang review Fitur baru Yang ada di helikopter Dan juga remaster Dari helikopter Apes Ya Kalau pendapat aku Untuk masalah remaster helikopter ini Udah Mantep banget temen-temennya Tambah GG Tambah keren gitu kan Kalau untuk masalah fiturnya Sebenarnya Gak terlalu penting-penting aman sih Sebenarnya ya Makasih semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah